Pemerintah Kota Pasuruan, Jawa Timur membatalkan sekolah tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan awal tahun depan. Salah satu pertimbangan yang mengantisipasi resiko penyebaran COVID-19 yang dinilai masih mengkhawatirkan banyak siswa yang kecewa akibat keputusan ini. Tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Pasuruan, Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Sehingga jika terjadi kerumunan atau bertemunya warga, tingkat resiko peneluaran COVID-19 sangat tinggi. Rencana proses pembelajaran tatap muka di awal tahun depan di Kota Pasuruan akan ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian. Wali Kota Pasuruan telah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Surat edaran itu antara lain berisi poin tentang prioritas keselamatan dan kesehatan semua warga menjadi unsur utama termasuk dalam sektor pendidikan. Jadi dengan memperhatikan tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayah Pasuruan, Pak Wali Kota dengan ini menunda. Sekali lagi dari menunda yang rencananya pembelajaran letak muka ini berdasarkan surat edaran empat menteri sebelumnya adalah di awal semester genap. Jadi memang semester genap nanti akan dilaksanakan tanggal 4 Januari mestinya. Tapi dalam hal ini untuk wilayah Kota Pasuruan ditunda nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sejumlah siswa yang selama ini melakukan pembelajaran di rumah merasa kecewa karena belum dapat kembali bersekolah secara tetap muka dan bertemu dengan guru dan teman-temannya. Kota Pasuruan hingga kini masih dalam zona orangnya pandemi COVID-19 sehingga warga diarepan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, Melaporkan.